Halo semua, kembali lagi ke RP Podcast. Kali ini gue bersama dengan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, Kak Samira Sihal. Hai. Ya, makasih banyak Kak yang udah datang ke sini. Dan kondisinya pas banget hari ini ya. Kelapa Gading itu lagi mengalami banjir. Tapi aku appreciate buat Kak Samira yang udah datang ke sini. Jauh-jauh dari Jackson ke sini ya, pasti macet sekali. It's okay, happy to be here. Senang banget sebenernya udah diundang ke sini. Oke, makasih nih. Itu dari awal itu sebenernya pas aku liat dari Kak Samira profilnya, aku tuh perhatiin belakangnya Sihab. Aku langsung terikat sama sosok Naso Sihab gitu. Ternyata Kak Samira sepupu. Sepupu langsung dari Kak Naso Sihab ya, luar biasa. Jadi pas aku ngebayangin tuh udah ngebayang, wah ini kalau ngomong jajan-jajan mirip. Sat-sat-sat gitu ya. Nah, cuma aku penasaran nih sama backgroundnya Kak Samira ya. Kak Samira kan udah lama tinggal di US ya? Iya, tanggal. Udah berapa tahun, Kak? 25 tahun. 25 tahun, berarti dari muda? Dari muda banget, dari umur 5 tahun. Jadinya orang tua S2 di sana. Terus pastinya kan ajak anak-anaknya juga kan. Akhirnya sampai SD, SMP, kuliah S2 itu kerja di Amerika gitu. Oh, itu kalau aku baca background Kak Samira itu lebih di MBA di Amerika ya? Ya, ambil S2 di situ, nikah di situ, iya. Oh, nikah sama orang Indonesia atau boleh? Orang Singapur. Aduh, kalau nggak boleh sama orang boleh, tapi sama orang Singapur. Sama orang Singapur, oke. Nah, kalau boleh tahu, berarti kalau pas di US sana itu kerjanya di bagian mana, Kak? Waktu di US sebenarnya kerjanya di beberapa tempat, tapi setelah kuliah itu, aku masuk di communications agency yang buat government. Kalau ingat, di 2008-2010 itu kan lagi resesi financial di Amerika. Nah, my background is in economics and finance. So, actually susah banget dapat kerjaan di bidang itu, di industri itu. Karena emang lagi turun semua. But, di 2008 itu, it was the time of Obama. Obama baru masuk ke government kan. Jadinya all of the jobs were in DC. So, banyak banget lulusan 2008 itu sebenarnya ke DC semua dapat kerjaan di government. So, it's actually very different from my background. That was my very first job. Tapi, itu biasa ya. Kayak kerjaan pertama, kadang-kadang kita nyasar dulu gitu ya. Berarti Kasamira awalnya kerja sama government? Iya, government. Like communications agency, lobbying. Oh, lobbying. Kuliah di bidang? Di bidang economics. Economics. Agak berbeda nggak? Beda banget. Beda banget, tapi nggak apa-apa. Karena itu awal mulai banget kan. Jadinya kita emang semangat belajar aja. Iya, jadi buat experience ya. Iya, dan itu bener-bener ngajarin gimana cara kita komunikasi dan lobbying. Negotiasi sama beberapa stakeholder. Oke. Saya penasaran nih Kak, kalau kita bicara di US sama Indonesia. Ini kan kita bicara, aku sering dengar podcast kakak juga nih. Iya. Kan suka bicara tentang empower women, tentang leadership dan segala macem. Aku penasaran nih, di US sama di Indonesia, untuk culture-nya, kerjanya orang sana sama orang Indonesia berbeda nggak? Berbeda banget. Berbeda banget. Berbeda banget. Kayak gimana tuh kak? I think sebenernya di Indonesia tuh lebih entrepreneurial. Oh ya? Iya, entrepreneurial banget. Karena waktu aku kuliah di sana, itu bener-bener tidak mendorong menjadi seorang business owner. Oke. Tapi kita dilatih untuk dapat kerjaan di salah satu corporation gitu, corporate America. Jadinya kalau bisa dibanding Indonesia sama di Amerika, mungkin juga karena di sana tuh lebih udah efisien banget, udah develop kan. Mungkin belum banyak tempat untuk kita berinovasi. Tapi di Indonesia tuh, it's still a developing nation where you can really make an impact. Oke, berarti kalau di US sana itu lebih prioritas, lebih ngedepankan orang-orang itu untuk bekerja ya? Bekerja, iya. Jadi untuk entrepreneur-nya itu sangat rendah. Sangat rendah, kayak it's a very hard life, it's not accessible lah. Nggak terlalu accessible, karena buat memulai sesuatu company juga mungkin modalnya sulit. Gapenya terlalu jauh ya antara entrepreneur sama profesional saat itu. Jadi ketika ada orang yang benar-benar bisa bikin bisnis di US itu luar biasa ya? Iya, luar biasa banget. Dari segi modal jauh banget, Kak. Segi modal jauh banget, dan misalnya kita mau hiring juga kan mahal banget kan? Oh iya, bener banget. Dan kalau boleh tau nih, budaya kerja di US sama Hindu gimana tuh, Kak? Jadi misalnya kalau Hindu kan minima 8 jam per hari gitu. Nah kan mungkin ada yang lebih dari segitu gitu. Kalau di US gimana? Kurang lebih sama, tapi mungkin bisa dibilang lebih ada work-life balance juga ya di sana. Iya, karena kebanyakan orang kan corporate banget. Jadinya 9 to 5, dan tidak ada banyak orang yang punya side hustle. Tapi kan di Indonesia tuh udah sering banget kita professional, pasti ada lah nambah-nambah sini sana gitu. Ada side hustle, lebih kreatif gitu. Tapi kalau di Amerika emang udah ya lebih, apa ya, udah ter-structure aja. Sama saya denger orang di sana itu lebih to the point ya kalau ngomong. Jauh ya? Sampai sekarang saya kayak gitu sih, unlike that. Oke, itu bagus sih. Kan kebanyakan, iya menurutnya bagus. Karena basa-basi. Bagus banget sih, Kak. Soalnya kalau dari aku pribadi, kalau dari, aku liat ya perbedaan dari negara maju sama negara berkembang di situ sih. Kalau orang yang di negara maju kan rata-rata kan kalau ngomong sat-sat-sat-sat to the point. Dan ketika aku liat di Jakarta ini sekarang, kalau menurutku ya, aku gak tau kalau dari kakak liatnya gimana. Menurutku itu budayanya juga udah makin kesana gitu. Iya, I think we're actually a good mix of both. Karena kalau misalnya terlalu sat-sat-sat-sat juga, it's not good business where we don't create a relationship. Dan at the end of the day, kita tuh pengen kerja sama orang yang kita sukai kan. Setuju. Tapi kalau misalnya sat-sat-sat-sat gak ada bahasa-basi, gak ada ramah tamah gitu, kita juga bisa bilang gak nyaman dan gak mengenal counterpart kita dan gak ada kepercayaan itu. So I feel like sebenarnya budaya Indonesia itu, ya gak apa-apa sat-sat-sat-sat direct gitu, tapi harus ada yang masih bahasa-bahasinya lah gitu. Iya, betul sih. Kalau disana gak ada sama sekali? Gak ada. Wow. Mungkin langsung kayak, oke like what's the goal, what's the impact, what's the output, what's my role, what's your role, and how can we work together gitu. Berarti ketika Kak Samira dari US berpindah ke Indonesia, itu di usia berapa tuh kak kalau belum tau? Waktu itu di usia 20, hampir 30. Hampir 30 tahun? Iya, 30 tahun. Hah? Eh, 28, sorry. 28 tahun? Saya kira Kak Samira ini... When I came here. Yes. Like 10 years ago. Berarti 27, sorry. 27? Berarti Kak Samira sekarang... 37. 37? Iya. Oh gak keliatan. Saya kira 30. Iya, itu serius. Thank you. Aku udah punya tiga anak. Udah punya tiga anak juga? Wow. Gak nyangka ya? Gak keliatan sama sekali. Saya kira banget ke 30, luar biasa. Serang banget sih. Kak Samira kamu boleh tau nih tapi nih, ketika Kak Samira pindah ke Indonesia, ngerasain banget gak sih? Ada perbedaannya gitu? Ketika lagi bekerja, ketika lagi berbisnis, selain kita bicara budaya, conversation gitu. Iya, ada perbedaannya. Mungkin dari bahasa aja itu agak susah kan. Kayak udah lama di luar, balik lagi ke Indonesia, kalau misalnya kita mau do business here, you have to communicate the language. Itu satu. Terus yang kedua juga, understanding the customer segment di Indonesia. Oh, customer segment beda sekali ya? Beda sekali gitu. Karena kita tuh very diverse country as well. Dan the way we understand the consumer segment, itu sangat harus personalize as well. Oh iya, betul sekali. Kalau kita bicara Indonesia sama US, kalau US kan udah terbiasa order barang di website gitu ya Kak ya? Very efficient. Yes. Very efficient. Mereka mau apa, tinggal pilih langsung membayar gitu. Nah Indonesia ini kan masih sering sekali ya? Sampai sekarang pun WhatsApp. Tapi udah beda banget ya maksudnya dari 2014 sampai sekarang, 2024. Apalagi dengan pandemi yang bener-bener ngedorong digitalisasi itu. So I feel like the maturity of customers has evolved as well. Bener-bener. Ketika pandemi ini semua udah transisinya kesana semua ya? Kedigital semua. Nah kalau boleh tau nih, ketika di Indonesia itu Kak Samira pas awal mulanya itu ngebangun bisnis apa atau gak lebih jalin karir? Waktu balik kesini. Oke waktu balik kesini itu kan 2014 sebenernya bikin bisnis sebelum sinkerless itu di dalam sisi hospitality management for reservations and kayak POS gitu. Tapi kayaknya itu terlalu early buat segmen di Indonesia. Jadi setelah 2 tahun kita tutup buku lah. Oh tutup buku. Kita tutup buku karena mungkin itu juga bukan pasianku yang saya ingin menjelaskan dan terus mengembangkan kembang. Soalnya kalau misalnya kita bikin bisnis, passion itu sangat penting juga ya. Karena kalau misalnya we're doing entrepreneurship, pasti banyak kendala dan challenges. So if we're not, kalau gak didorong dengan passion, it's easy for us to give up. So that's I think what happened. So dalam 2 tahun itu kita gak mencapai maksudnya yaudah kita tutup buku dan I went to my next challenge gitu. Oke, jadi pas tutup buku itu langsung bikin apa tuh Kak? Jadinya jump into consulting. Oh consulting. Ya consulting. Dengan all of the lessons learned untuk membangun bisnis di Indonesia, I wanted to help other businesses yang mau masuk ke Indonesia expand. Dengan lessons learned yang didapetin. Oh jadi maksudnya kayak ada bisnis dari luar negeri, dari US atau dari mana, mau masuk ke Indonesia, Kak Samira nanti bantu dia disitu. Ya dari market expansion, business expansion, logistics, understanding the customer segment, pricing strategy, dan lain-lain itu. Itu udah kayak, aduh 10 tahun yang lalu ya. So it's a little bit, yeah it's a long ways from here. Yes, jadi Kak Samira ibarat ketika disana dan ngebantu mereka-mereka dari luar, udah tau lah ya how to-nya seperti apa. Tantangan terbesar kalau brand-brand yang masuk ke Indonesia itu apa Kak? Mungkin gimana cara mengkonvince mereka tuh emang Indonesia tuh sangat berbeda. Jadinya kita jangan bisa copy-paste bisnis model dari luar untuk memasuki kesini gitu. Gak bisa. Harus bener-bener localize based on customer appetite dan customer willingness juga gitu. Kita harus mengenal persona-persona di Indonesia tuh seperti apa, driver mereka untuk membeli produk tuh kayak gimana. Gimana caranya dapet narasi yang pas untuk mereka mendengar produk vision kita juga gitu. Oke. Berarti sampai sekarang masih ada gak Kak? Maksudnya dari luar negeri yang sampai sekarang masih kolaborasi sama Kak Samira? Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Ya. Sekarang udah bikin sendiri. Sekarang waktu itu 2016 baru launching Tinkerless. Oh, Tinkerless dari 2016 ya berarti ya? 2016, ya. Oke. Nah, Tinkerless ini kan second business. Dan Alhamdulillah lancar. Wah, Alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Iya, tau aku juga lihat keren sekali sih. Jadi ibarat Kak Samira kan ada brand-brand import ya. Brand-brandnya bukan bicara import aja tapi luxury brand gitu. Dan itu ibarat brand importnya Kak Samira bisa jual dengan harga yang terjangkau lah ya buat customer Indonesia ya. Iya, iya. Kalau boleh tau nih, kan banyak juga nih yang seperti itu Kak. Iya, banyak. Udah banyak. Kelebihannya atau keunggulan Tinkerless ini apa sih? Oke. Kalau misalnya lihat Tinkerless kita launching di 2016. Oke. di tahun itu sebenarnya belum banyak. Belum banyak kompetitor. Kita apalagi karena kita berbasis teknologi. Oke. Berbasis e-commerce, what marketplace, connect antara buyers dan sellers, luxury fashion itu. Apalagi sekarang kita udah punya apps juga. Jadinya dari manapun itu bisa difoto dan langsung tayang di website kita untuk dijual dan kita bener-bener confirm bahwa itu authentic karena kita kurasi setiap barangpun itu gitu. Oke. Oh itu keunggulan Tinkerless ya? Jadi orang bisa order langsung di website, transaksi, dan segala macam. Dan untuk dari segi kualitas udah pasti terjamin lah ya? Iya, terjamin. Udah 8 tahun kita jalanin bener-bener kurasi satu persatu barangnya ya. Oke. So we really need to authenticate dan jaga kepercayaan customer kita yang sudah sangat loyal sama Tinkerless ini. Wah, mantep nih. Jadi segmennya lebih agak menengah ke atas kayak semua ya? Iya, menengah ke atas. Oke. Lalu selanjutnya tuh aku udah ngeliat Kak Samira juga bikin komunitas ya? Komunitas, iya. Betul. Stellar Woman. Nah Stellar Woman. Aku penasaran nih, apa sih yang mendasari Kak Samira bikin komunitas? Kan ibarat bikin komunitas itu gak mudah. Tapi kita bicara komunitas wanita ya? Iya, betul. Saya yakin beda banget sama komunitas pria deh. Kalau pria kan mungkin ngomongnya ya kayak gini-gini aja gitu. Kalau wanita tuh saya denger mohon maaf ya Kak ya. Mungkin terkadang ada sedikit drama di dalam situ. Oh, masa sih drama? Enggak ya? Masa sih drama. Enggak ya? Tidak drama tapi kita sangat passionate aja gitu. Oke. Kita sangat passionate karena we lead with our heart juga, right? Iya. Iya, jadinya di 2019 setelah 4 tahun udah jalanin Tinkerless sebenarnya jadi woman entrepreneur itu banyak challenges tersendiri ya sebagai ibu juga dan mungkin sebagai istri. Kita tuh perannya banyak banget. Iya kan? So. Gimana tuh cara managenya Kak? Aduh susah. Tapi pelan-pelan dan we take it day by day. Oke. Tapi intinya waktu nge-launch Stellar Woman itu buat resolve my own battles and challenges dan juga memikir bahwa pasti bukan aku sendiri nih yang ngejalanin sesuatu bisnis dan ada ada challenge ini gitu. You know what I mean? Iya. That's why aku nge-launch Stellar Woman sebenarnya mulai dari 16 partisipen aja. 16 community members. 16 community members. Iya, di 2019 itu. Nah sekarang kita udah mencapai 40 ribu seluruh Indonesia. 40 ribu sih besar sekali sih Kak. Pelan-pelan. Iya. Tapi mungkin itu menjawab masalah-masalah women leaders di Indonesia. So we come together we support each other and we empower each other. So Stellar Woman itu bisa dibilang just my passion yang bener-bener dari hati hatiku sendiri sih. Oh dari hati Kak Samira sendiri ya. Tantangan terbesar apa tuh Kak di Stellar Woman itu? Di Stellar Woman mungkin kepercayaan diri masing-masing member itu. Kayak bener-bener harus mendorong mereka untuk bilang bahwa you guys can have a huge dream. You guys need to just believe in it and commit to yourself. Hold yourself accountable bahwa kita bisa kok mencapai cita-cita apapun tapi kita harus bener-bener commit bahwa itu butuh waktu butuh effort butuh resilience ya but harus ada kepercayaan itu. Harus ada kepercayaan itu. Berarti Stellar Woman ini ketika dibangun itu lebih fokus untuk profesional sama entrepreneur ya Kak ya? Semuanya. Pertama karena my background is entrepreneurship yeah for entrepreneurs tapi kita ngeliat juga women leaders also have the same challenges. Oke. Apalagi kita ngeliat kalau misalnya mereka udah menjadi leader itu percentage of management yang perempuan itu sangat kecil. Bener. At the fresh graduate level itu 50-50 mungkin kita bisa dibilang lebih banyak perempuan yang masuk ke arena professional. tapi kalau misalnya udah dipromot sebagai leader like after 10 years of their career itu jatuh banget percentage of female representation. Kenapa? Karena the livelihood of females when they reach 30 kan udah mungkin udah mulai bikin keluarga udah bisa dibilang mereka udah punya suami punya anak iya harus sempat tangga iya dan prioritas perempuan itu berubah berubah saya setuju sekali soal itu dulu kan di komunitas kita juga banyak wanita Kasamira ya jadi tapi ketika mereka udah usia 25 tahun ke atas udah langsung ilang ibarat udah fokus sama rumah tangganya udah fokus sama keluarganya nah gimana itu sebenarnya is it the system atau is it the individual sebenarnya itu dua-duanya kita harus kasih kasih passion bukan passion ya tapi bukan passion alone tapi kepercayaan semangat sama perempuan-perempuan ini bahwa mereka bisa tapi kita juga harus educate employers-employers mereka untuk nge-support this transition in life gitu kalau dari Kasamira sendiri saya mau nanya Kasamira kan udah punya tiga anak terus ibarat udah masih ngurus anak masih ngurus bisnis masih ngurus komunitas gimana tuh cara manage waktunya pertama mungkin I just take it day by day prioritas setiap hari itu sangat berbeda skala prioritasnya yang diutamakan prioritas apa hari ini itu apa yaudah itu yang dipikirkan itu yang dipikirkan yang pertama apa nih selalu keluarga selalu keluarga sih dunia bangun tidur itu pasti ngeliat nih anak-anak aman gak udah pada sekolah atau kita harus siapin apa dulu nih untuk mereka bisa sekolah dan lain-lain gak keganggu sama kerjaan sama bisnis sama komunitas enggak sih mereka bukan bukan ngeganggu tapi kita harus nge-manage aja dan mungkin set expectations buat mereka juga bahwa mereka tuh udah tau bahwa ibunya emang a working mom jadinya kadang-kadang emang they are not the priority of the day kalau misalnya lagi ada deadline di kantor atau mungkin harus keluar kota mereka juga udah tau it's okay mom I understand mereka udah mengerti bahwa they're not the only thing in my life even though they are the most important kalau menurut Kak Samira nih apa sih kesulitan terbesar Kak Samira ketika ngejalanin bisnis ngejalanin bisnis kadang-kadang I mean I'm guilty of this kadang-kadang kita mau cepet-cepet aja gitu pengen cepet-cepet sukses pengen cepet-cepet kaya pengen cepet-cepet kaya ya betul semua pasti mau seperti apalagi milenial genzi semua pasti mau kapan sih kayaknya udah lama banget tapi emang kalau misalnya kita ngeliat ke depan perjalanan masih masih panjang lah tapi kalau misalnya kita liat ke belakang dibandingin 5 tahun yang ke belakang 10 tahun ke belakang actually I've made an impact I've made a difference and I've made steps beyond gitu tapi kalau misalnya we look at it every single day we feel like we're not going anywhere ya kan kok gitu-gitu aja setiap hari kayaknya challenge-nya segitu-gitu aja tapi emang sebenarnya we are growing we are moving we are making a difference tapi intinya harus sabar intinya harus sabar sabar dan kerja keras don't never give up never give up never give up betul sampai berhasil ya sampai berhasil dan even di titik berhasil itu pasti akan ada ke depannya lagi betul masih ada next step next level lagi yang menurut kita capai individu yang ambisius gak pernah puas sebenarnya betul kalau kak Samirin ambisius atau gak nih unfortunately yes yes sama berarti sama kan kita sama kita kadang-kadang itu cape juga jadi orang ambisius gitu ya betul sometimes we just wanna let go yaudahlah apa aja whatever the world wants to give me kita terima aja tapi we need to make things happen betul because kita gak bisa diem kita gak bisa diem kita gak bisa menerima aja kita harus minta dengan universe kita harus berdiri dan kita harus bener-bener kerja untuk apa yang kita inginkan kan dari pasangan support gak tapi support banget support banget ya enak lah ya dapet pas saya support kadang-kadang punya suami suami bilang udah kamu gak usah kerja kamu di rumah aja aku yang ngurusin semuanya aduh pernah kayak gitu gak aduh itu sebenarnya enak juga enak juga enak juga kan tapi kayaknya tipe my personality udah gak bisa diem dan udah seneng juga menjadi orang yang sangat produktif kan ya itu sangat fulfilling dan membawa happiness as well into my life gitu kalau tadi kita bicara komitasnya Kak Samira nih itu lebih didominasi anak millennial genzi atau gak yang udah 30-an ke atas di my industry sebenarnya campur juga sih millennials dan juga genzi apalagi sekarang banyak juga sih genzi banyak genzi di komunitasnya ya lumayan banyak juga genzi karena mereka tuh mau mau mulai cepat-cepat juga kan setelah kuliah langsung mau nyemplung di arena entrepreneurship ngerasain gak sih perbedaannya iya ngerasain sih sebenarnya tapi aku suka juga ngeliat mereka iya kenapa tuh karena mereka itu they're like very aggressive dan very impulsive kreatif very creative very creative dan sangat terpercaya diri dengan maksudnya if I put my efforts into something it's gonna happen gitu and I like that it's about manifestation so they're more risky tapi tapi kadang-kadang mereka kurang sabar sih kurang sabar ya kurang sabar betul sih pengennya hasilnya cepat pengen hasilnya cepat pengen cepat dipromosi pengen cepat ini pengen cepat itu where I'm thinking like it would be more beneficial kalau misalnya foundationnya dibangun dulu dengan kuat gitu daripada kayak oh ini ini kayaknya udah udah bosen dengan skillset ini yaudah jump kesini jump kesini that's good that's great karena jadinya skillsetnya emang jadinya colorful banget gitu kan but it's better also to have a strong foundation so that you're very you've become a very strong asset setuju setuju jadi kalau kita lihat dari generasi yang sekarang ya sama generasi yang dulu mereka udah pasti lebih cepat lebih kreatif cuma gampang bosan gampang bosan dan gampang keluar gampang bosan gampang keluar dan pengen cepat-cepat aja pengen cepat-cepat aja ya oke kalau dari Kasamira nih masukannya apa nih buat Kinzi nih biar mereka tuh bisa manage waktu dengan baik memprioritaskan mana yang skala prioritas gitu oh mungkin langsung kesini oke mungkin one of my advice is meskipun sekarang tuh within the world of technology bisa belajar apapun dan dimanapun gitu tapi kita juga bisa belajar dengan dari mungkin teman-teman kita yang lebih berumur karena mereka tuh jam terbangnya lebih banyak so sebenarnya exposure mereka dan experience mereka itu sangat valuable untuk kita mendengarkan dan juga learn from their rhythm learn from their mistakes learn from their lessons gitu so I think that that's something that we can learn from betul jadi untuk anak-anak muda kita bisa belajar sama yang lebih senior walaupun mungkin anak-anak muda merasa gue mah udah tau lah apa-apa tinggal nanya chat GPT padahal kan banyak pengalaman hidup yang gak ada di chat GPT karena not everything is black and white sebenarnya ya betul sekali nah aku penasaran nih kalau dari dari Kak Samira sendiri kalau bisa kita bicara bisnis menurut Kak Samira yang paling penting itu apa di bisnis apakah modal kan Kak Samira sekarang ada di venture capital ya oke so ada beberapa kalau misalnya soft skills sama hard skills kalau soft skills yang nomor satu adalah sales and communication skills sales and communication skills gimana caranya kita menyampaikan visi misi kita ke semua orang dan gimana caranya mereka ngebuahin dengan visi itu jadi aku pikir sales itu adalah aspek nomor 1 kamu menurut diri kamu menurut diri kamu menurut diri kamu menurut diri your ideas to different people to your investors to your partners to your employees jadinya sales itu sangat penting dan juga harus mengerti cara mencapai message kita kan karena kalau misalnya kita ngomong ke employee dan ngomong ke investor berbeda berbeda message-nya mungkin sama tapi cara kita deliver itu sangat berbeda so we need to understand the context of the room so that we can engage them even further oke jadi kita perlu belajar skill komunikasi sama skill negosiasi yang benar gitu ya gak bisa disamain antar investor atau gak untuk ke team kita cara komunikasinya tapi sales lah itu sales nomor 1 ya sales nomor 1 karena kita bisa ngejual mimpi kita bisa ngejual apapun even produknya belum jadi kita udah bisa mulai jualan sebenarnya betul ya setuju sekali sih kan banyak orang selalu bilang kendalanya mereka gak punya produk yang bagus segala macam padahal yang paling penting cara kita mengkomunikasi ya Kak ya cara kita mengkomunikasi oke ada visi-misi ke depan gak apa yang mesti dicapai tapi itu soft skills ya itu soft skills oke kan ada hard skills ada hard skills nih hard skills adalah financial and financial management financial management financial management cash management cost efficiency pricing strategies apapun itu yang quantitative and data driven to make your decisions iya betul sih menurutku itu penting banget sih Kak kan banyak orang bagi marketer-marketer muda ya atau gak pengusaha-pengusaha muda ketika mau lebih fokusnya di sales tapi mereka lupa untuk ngurus finance mereka aja kadang-kadang saya kadang kalau nanya sama mereka ya Kak ya mereka aja gak tau harga misalnya nih kan mereka dapet harga pokok penjualan dari pabrik berapa gitu kan mereka jualan itu kan ngeliatin kompetitor paling di marketplace segala macam harganya nah tapi waktu itu mereka lupa untuk hitung cost marketingnya berapa persen cost operasional berapa persen yang diperlukan ujung-ujungnya mereka mulai bisnis dan jalan bangkrut betul gara-gara gak ngerti financial management itu ya itu penting sekali sih financial management kita harus mengerti bahwa at the end of the day we wanna make a business that makes money ya betul bukan bisnis untuk jadi hobi tapi untuk hasilin uang ya itu passion namanya betul tapi kan at the end of the day kita mau cuan mau cuan so we need to know the profit margin unit economicsnya dan seterusnya gitu itu yang harus dipelajarin ya setuju banget sih jadi untuk anak-anak muda ya jangan hanya belajar marketing harus belajar finance nih iya finance oke nah aku ini kan kakak kan fokus di venture capital nih jadi aku boleh nanya seperti ini ya boleh kalau misalnya Kak Samira nih dikasih misalkan aku investor nih kak ya ceritanya ya aku mau invest 1 miliar nih ke Kak Samira ide bisnis apa yang terpikir oleh Kak Samira aduh bikin deg-degan nih di dalamnya gak pitching ke investor oke gini deh kalau misalnya sekarang punya 1 M I don't know if I would I would pitch it to an investor sekarang gitu karena kalau misalnya belum punya bisnis sama sekali mendingan kita bikin bisnis kita profitable dulu oke bikin bisnis profitable dulu make the business profitable healthy sustainable scalable dulu baru kalau misalnya kita udah butuh financing buat growth baru ke venture capital baru ke venture capital oke jadi jangan ke venture capital kalau bilang saya cuma punya produk iya kalau misalnya udah 1 M terus langsung mau iya tapi kalau misalnya which industry I would invest in sekarang mungkin consumer apalagi di Indonesia apapun itu yang bisa dibeli sama konsumen di Indonesia karena kita marketnya sangat amat besar kalau misalnya kita menang di Indonesia that means kita udah menang di Southeast Asia bener karena Indonesia penduduknya terbesar ya kalau misalnya kita udah menang di Southeast Asia berarti kita bisa go global sebenarnya iya betul sekali gak ada industri spesifik for me karena mungkin udah 10 tahun di dunia tech di dunia yang sangat risky kalau udah 1 M mau invest di mana mungkin real estate kali ya real estate which is very secure stable oke kalau kita bicara sektor property ya apa yang Kak Samira lihat potensi property di Indonesia dibandingkan negara lain mungkin iya karena we're still a very young and hungry segment sebenarnya kan and everybody wants to have a place where they want to live apalagi kita ngeliat dari pandemi more people are living at home investing into homes tapi ya mungkin 1 M aku mau buat real estate atau invest in commercial real estate gitu sih jadi lebih fokus untuk ini ya kayak semacam bikin apa bikin kayak semacam apa ya brand buat jualan property gitu ya Kak ya oh disitu soalnya kalau Kak Samira lihat sendiri di Indonesia harga property cukup terjangkau ya dibanding di US ya jauh banget ya jauh banget jauh banget jadi ibarat property Indonesia masih murah-murah untuk dibeli dan untuk dijual kembali mungkin real estate investment atau yang kedua consumer business food makeup business vitamins things like that oke nah oke kalau misalnya aku boleh nanya untuk yang terakhir ya Kak Kak Samira ya kan Kak Samira wanita ya kan banyak di Indonesia itu selalu mungkin mengucilkan wanita gitu walaupun sekarang saya lihat udah beda ya udah wanita itu makin banyak yang jadi pemimpin wanita itu makin banyak yang jadi entrepreneur gitu nah dari Kak Samira sendiri yang seorang entrepreneur dan seorang leader ada gak sih tips-tips buat wanita-wanita yang sebenarnya mereka tuh punya potensi tapi mereka tuh masih insecure sama diri mereka sendiri sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat dari wanita ada dua challenge dari mereka yang sering dilihat yang pertama internal yang kedua external kalau yang pertama itu our internal thoughts our internal thoughts and beliefs about our capabilities sebenarnya kan so kita jangan ngeliat bahwa insecurities itu menjadi satu challenge tapi it should become our fuel to push us to become better gitu kita ambil thoughts yang mungkin menjadi hambatan gitu kan untuk untuk menjadi driver so we need to see our insecurities as a path to become better anything that is if it's education if it's in your career if it's in your personal life whatever you're insecure about invest in those aspects so that you can achieve something better in your life gitu daripada you use that as excuses for you not to succeed so that's number one yang nomor dua adalah your external voices mungkin your societal expectations at the end of the day when you make yourself happy and you invest in yourself then you can contribute more to the ones around you so always think about how you want to invest in yourself first rather than think about how you want to make your others happy gitu sih oke kalau mereka bilang nih wah saya pengen mulai bisnis saya tuh pengen sukses tapi saya tuh udah punya anak saya mesti ngurus anak saya saya mesti ngurus suami saya gimana ya caranya ya buat saya tuh biar bisa berkembang gitu motivasinya apa tuh Kak Samira oke I feel like everybody needs me time sebenernya so kalau misalnya you have any time to spare karena emang ngedidik anak jadi istri itu it's a job in itself kan betul tapi kalau misalnya we own that itu juga bisa jadi fulfilling buat kita juga kan bener-bener nah apalagi terkadang anak jadi motivasi besar ya iya betul kalau kita ingin mereka jadi jauh lebih sukses mungkin kita bisa jadi contoh yang baik pemimpin yang baik untuk mereka ya Kak Samira ya oke sip antep oke thank you banyak nih Kak Samira ya sharing-sharingnya di RV Podcast ya sangat daging dan aku yakin juga ini pasti sangat bermanfaat terutama bagi para wanita yang ingin menjadi leader selaligus entrepreneur aku doain nih kak komunitasnya kak semakin bertubuh bukan 40 ribu lagi nih ntar janya berapa tahun lagi udah mencapai jutaan ya bisa membantu jutaan wanita yang jadi seorang profesional atau enggak entrepreneur di Indonesia thank you so much amin thank you oke thank you kak thank you